Di dunia ini, kita tidak luput dari kata halal dan haram. Halal yaitu sesuatu yang dibolehkan, sedangkan haram ialah sesuatu yang dilarang. Gaya hidup halal atau halal lifestyle belakangan ini memang tengah melanda dunia, tidak hanya pada negara mayoritas muslim, tetapi juga di negara non-muslim. Setiap orang tentu memiliki fashion-nya masing-masing. Seseorang yang menerapkan halal lifestyle sudah tentu akan memperhatikan, mulai dari gaya berpakaian, kosmetik, dan barang lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam Al-Quran, jenis asuman manusia terbagi menjadi dua, yaitu makanan haram dan halal. Makanan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketetuan penerian Islam. Halal di sini, baik makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, ataupun hewan yang dikategorikan boleh dimakan. Tips dasar untuk membedakan mana makanan halal dan haram, yaitu Pastikan terdapat logo halal pada kemasan. Jika terdapat logo halal, pastinya bahan dasar yang digunakan tidak mengandung babi atau hal-halam lainnya. Tidak hanya pangan saja yang diperhatikan kehalalannya, obat-obatan juga harus terbebas dari unsur haram. Obat terdiri dari bahan aktif dan bahan pembantu. Sumber zat aktif dan pembantu bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mikroba, bahan sintetik kimia, virus yang dilemahkan, dan bahan yang berasal dari manusia. Obat halal harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari daging babi atau hewan yang tidak disembelih dengan syarat Islam. Begitu juga dengan bahan sintetik kimia dibolehkan selama tidak toksik dan berbahaya. Yang kedua, metode dalam pembuatan obat mulai dari tahap persiapan, proses pengeduksi, dan pengemasan harus bebas dari bahan kotor atau najis. Yang ketiga, penggunaan obat tidak menyebabkan efek berbahaya di kemudian hari ini. Produk kosmetik halal dibaknai sebagai produk kosmetik yang tidak mengandung alkohol, daging babi, gelatim babi, atau produk sampingan hewan lainnya, kecuali penyembelian mengikuti tradisi Islam. Ada pun produk kosmetik halal meliputi krim antipenuaan, lembab kulit, parfum, lipstick, pasta gigi, dan lain-lain. Berikut tips memilih kosmetik halal menurut lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika atau LPPUM MUI. Yang pertama, periksa logo halal pada kemasan. Jika ada, sudah dapat dipastikan bahwa produk tersebut aman dan bebas dari kontaminasi bahan najis atau non-halal. Yang kedua, perhatikan komposisi bahan utama. Terdapat berbagai bahan yang tidak boleh dimakan, namun diperbolehkan untuk digunakan pada produk kosmetik. Menurut fatwa MUI, bahan-bahan tersebut meliputi palatenta hewan halal, bekicot, cacing, kepompong mula sutra, dan partikel lemas. Yang ketiga, pilih produk bersertifikat legal. Selain label halal, penting juga untuk memilih kosmetik yang telah memiliki sertifikat legal. Tanda sebuah produk sudah bersertifikat legal, yakni adanya nomor pendaftaran BPUM. Terima kasih telah menonton!